Hai semuanya, welcome back again to my channel Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan bermain Sunset SMP Season 2 Dan ya teman-teman, kenapa disini muka saya seperti ini Kenapa ada sempak lengket di kepala saya Saya juga gak tau teman-teman Oke, jadi kita bakalan ganti dulu teman-teman ya Gak enak banget kalau misalnya baru opening, diliat-liat Pake sempak gitu kan, gak asik banget Kita bakalan ganti dulu teman-teman Iya Oke, disini kita udah punya beberapa ya teman-teman ya Ada yang ini, ada yang Sorin, ada yang si Vina Ya kan, si Vina gak tau siapa gitu kan Ada band mask Ada, nah ini nih, ini nih, ini nih Sempak nih, sempak lengket nih Kalau berikutnya ada helikopter Tuh, ini kayak baling-baling bambu Kayaknya kita bakal pake yang ini sih Tapi kita bakal liat lagi yang lain teman-teman Ada literal cat Nah ini lucu banget nih Tuh Kucinya tuh, badannya tuh kayak di dalam TNT gitu Lalu berikutnya ada overdose Tuh Waduh, kepalanya kegedean guys Ini kepalanya bengkak Kayaknya karena kebanyakan mikirin dia deh Waduh Waduh Oke, nextnya ada pig head Buset, ini pig head ya teman-teman Lucu kalau misalnya kepala babinya doang Tapi ini sampe satu badan-badannya gitu Buset Lalu berikutnya ada Doar Doar Ini keren banget sih teman-teman Ini keren Lalu berikutnya ada yang ini nih Nah, ini lucu banget sih nih Tapi kita bakalan pake Baling-baling bambu Iya, 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 iya Baling-baling bambu Oke, kita bakalan pake ini teman-teman Dan by the way Disini udah malem Kita bakalan tidur aja teman-teman Jadi Malus banget nih Tapi tenang Fania udah mempunyai Hammer yang diberikan oleh Teguh Sugianto Terima kasih banyak Babang Waduh, waduh, waduh Serem banget Serem Gak bohong, serem Serem Dia gangguin villager kita Waduh Waduh Kenapa ada orangnya teman-teman Turun orangnya Kambing ya Untung aja villager kita udah Nih, gua tutup-tutupin teman-teman Oke guys Good morning Dan hari ini teman-teman Aku mau ngasih tau kalian nih Banyak banget yang udah aku explore Tadi pagi Bareng Om Teguh Sugianto teman-teman Udah bener-bener banyak banget Kita kayak Aduh, ada enderman lagi Kita kayak Udah pergi ke mesa teman-teman Udah ke mesa Terus udah ke tempat Villager juga Dan creepernya gede banget Jadi kita ke tempat villager Yang creepernya gede banget Teman-teman Mungkin next video Aku bakal ngasih tau ke kalian Atau jalan-jalan ya Teman-teman ya Dan ya Oke guys Jadi hari ini Konten kita adalah Kita akan Menjelaskan Bagaimana Trick Dan tips Bermain di Science SMP Jadi Tricknya itu Ditulis sama nakikun Teman-teman Bener-bener banyak banget Tipsnya teman-teman Dan aku bakal jelasin ke kalian Mungkin kalian juga Udah pernah main ini teman-teman Tapi aku bakal ngejelasin Buat yang belum pernah Oke Kita bakal cobain langsung teman-teman Yang pertama Ini tuh ditulis oleh Naki Yang udah sangat Pro sekali teman-teman Dan ya Kita bakal langsung mulai disini Ini by the way Aku dapet kacamata teman-teman Kacamata Dari villager Wadaaw Gila Dan Tentara Kita ganti dulu nih Pake sempak Pake kacamata Mantep Wadaaw Oke Tapi kacamatanya bakal kita simpen teman-teman Karena kayak Gak tau dapetin dimana lagi Gitu kan Kita kayak benuntung banget Dapet kacamata ini teman-teman Waduh Swek banget dah Pokoknya dah Swek sesan Dah Oke Kita bakalan simpen dulu disini Nah kita bakalan Bentar kita bakalan simpen dulu kacamatanya Jangan kita pake Oke Kita bakalan taro disini teman-teman Lalu kepalaku Ini dimana tadi ya Aku taro dimana ya Bentar kita cek dulu Disini Oke Jadi Tips yang pertama itu Ada tips mining teman-teman Oh iya ini Di Ender Ini juga dapet dari tempat Apa namanya Villager gitu teman-teman Pokoknya aku bener-bener Sama om teguh tadi pagi Udah banyak banget Menelusuri Mengekspor pokoknya teman-teman ya Dan sekarang kita bakal coba Bentar nih Kita bakal nyari ini nih Yang pertama nih Tips mining Yang pertama Kapapik Kita bakal langsung searching disini Nah jadi kapapik itu Kalo kalian liat teman-teman disini Ini cara buatnya itu Pake brick Pake iron Lalu bisa pake bambu Bisa pake stick juga Nah Jadi bakal jadi seperti ini nih teman-teman Nah disini durabilitynya Ini yang sangat wow nih Durabilitynya adalah 31.000 Jadi kita bisa menghancurkan 31.000 block Maksudnya tuh Ini bakal abis Kalo kita udah ngabisin 31.000 block Bukan sekaligus 31.000 block ya Tapi kayak kita udah ngehabisin 31.000 block Kita udah ngegali 31.000 block Buset Pokoknya ini keren banget teman-teman Jadi si kapak ini Kalo misalnya kita mau ngambil diamond Terus mau ngambil Apalah gitu Kayak redstone gitu Itu tetep gak bisa pake yang ini Karena kapak ini setara dengan stone Jadi tetep harus pake Yang iron Kalo gak Yang diamond Pick egg Kalo misalnya mau ngambil Diamond gitu Jadi ini setara stone Cuman durabilitynya 31.000 Gitu Oke berikutnya teman-teman Kita bakal langsung Kesini lagi Quartz Greenstone Nah ini Oke untuk bahan-bahannya itu Ada nether quartz teman-teman Lalu ada Apa sih Yang biru-biru gini Ini aku baru banget Dapet dari kayak Kayak tempat Cobblestone yang dipenuhin Semak-semak gitu teman-teman Ini bener-bener aku udah Explore Lumayan jauh sama om teguh Pokoknya dapet chest Tiba-tiba Isinya ini nih Lalu ada wooden gear Dan juga ada Cobblestone teman-teman Yang udah di Cisel juga ya Kalo gak salah ya Ini teman-teman ya Ini udah berubah-berubah Gini bentuknya Nah lalu Kalo misalnya buat Quartz ini bekerja Kita harus memakai Ini nih Ini namanya adalah Mikreng nih Ini harus kita pake Buat dipasangkan Ke greenstone ini Begitu Bentar Ini by the way udah malem Kita bakalan tidur dulu Iya Oke Ada monster Tenang saja Ini tuh dapet dari Ganggu villager saya Aja kamu Jangan ganggu-ganggu lah Kan mau tidur ya kan Villager Oke kita bakalan Bobo teman-teman Oke Good morning Everybody Dan sekarang Teman-teman Kita bakal lanjutin lagi Oke pokoknya Yang Wopop ini Bener-bener opi banget Kalian bisa liat disini Ini hammer ya Ini kan plus 15 nih Shortnya aja kalah gitu Pokoknya ini hammer Bener-bener opi banget lah Teman-teman Kalian bakal aman Tentram Dan hidup bahagia Pokoknya kalo pake hammer ini Oke Lalu berikutnya teman-teman Itu tuh Tips menumbuhkan tanaman Dengan cepet Nah itu tuh ada di episode Yang sebelumnya teman-teman Episode 2 Aku udah bener-bener Review di tempatnya Si Naki Di episode kedua teman-teman Jadi buat kalian Belum nonton episode Pertama dan kedua Kalian langsung aja Ke link di deskripsi Oke Dan yang berikutnya Kamis udah tau Ini tuh Gampang banget Kalo mau ngecraft Jadi kita kalo misalnya Gak bawa crafting table Kita bisa pake ini nih Tuh Nih Nih Lalu kita bakal coba Misalnya kita Ini nih ya Batunya disini Kita taruhin dulu Kita mau bikin Ini misalnya nih Tuh Nih kita taruhin disini Ini tuh kayak Ya kayak kita taruh Di ini pada umumnya gitu Di crafting table Nah Nih ini bakal langsung disini Kita ambil Nah langsung menjadi Di stone axe teman-teman Nah kekurangan ya Kalo kita pake ini nih Kita itu gak bisa ngambil Yang kayak umumnya tuh Langsung banyak Contohnya tuh kita bikin Apa ya Misalnya bikin ini nih Nah disini kita taruh ya Teman-teman Kita taruh disini nih Bentar Kita taruh disini Nih Gak bisa langsung banyak gitu Gak bisa Jadi kita ngambil Nah satu doang Udah empat doang Maksudnya tuh kayak Satu ini Satu aja gitu Nih Kalo misalnya kita pake crafting table Kan bisa langsung banyak nih Kalo gak kita pake gini nih Tuh bisa langsung banyak Nah gitu Jadi kekurangannya adalah Ini tuh satu-satu Gitu Jadi enak buat Kayak tambang ya teman-teman ya Kalo misalnya kita nambang Kita mau bikin alatnya Kita siapin batunya Sama sticknya Kita langsung bikin disini gitu Jadi kelebihan yang enak Kita bisa pake dimana-mana Tapi kekurangannya juga ada Gitu ya Lalu berikutnya disini ada Crafting table on a stick Jadi crafting table itu Bisa langsung kita pegang aja Langsung kita bikin teman-teman Cuman kekurangannya adalah Dia mau makan satu slot inventory Gitu Jadi kayak ini nih Kayak gluttony charm nih Dia mau makan satu slot inventory Cuman Kelebihannya ini Nah ini kita coba ya Nih dia makannya cepet banget Satu klik Satu klik Satu klik Satu klik Tuh Auto penuh Enak banget kalo ada ini nih Cuman ya gitu Makan satu slot Nah sama kayak yang ini nih Gitu Nah berikutnya kita bakal bahas Yang teaming Ini sumpah kemarin gue belum teaming Dan spawn yang pertama Yang rumah aku yang ini teman-teman Yang kemarin di episode kedua Udah diambil sama si wortel Udah diklaim sama dia Haduh Haduh Akhirnya kita pindah kesini Ngungsi kesini teman-teman ya Padahal kita udah bikin Cuman kemarin gue gak ngerti Gimana cara teaming Ya kan Jadi gak gue klaim gitu Gak gue klaim tempat village-nya Lalu next adalah Kita ada vending machine Nah disini nih Intinya tuh disini Kita bisa barter gitu Cuman aku gak tau konsepnya gimana Karena aku belum pernah nyobain sama sekali So untuk vending machine Kita bakal serahkan ini Kepada pakar Dan juga Ahlinya Naki ya teman-teman ya Karena kita belum Terlalu tau Dan kita Belum pake Jadi kita bakal serahkan Kepada Naki Oke Dan ya Disini tadi tuh Aku kayak gali-gali gitu Disini teman-teman Aku gali-gali rumput ini Tiba-tiba dapet ulet gitu Dan uletnya tuh kayak Membantu pertumbuhan Lebih cepet Udah gitu gak perlu nyiram juga Sebenarnya Aduh Yah 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 Ulet aku tadi tuh ada satu lagi Disini Cuman ilang teman-teman Ulet aku kemana ya Gak apa-apa lah Tadi ada 3 ulet Cuman Uletnya kemana Tersesat Yah Gak tau lah teman-teman Ini ngapa gua Ngapa gua Gali-gali juga Ya kan Dikira Ini semangka Apa ya Oke Kita bakal makan dengan cepet Hap Oke sip Nah jadi kalo aku mau ke rumah naki Aku harus melewati ini dulu nih Nih Melewati jungle Ya kan Mendeki gunung Lewati lembah Dan naki teman-teman By the way disini gak ada waystone nya Karena waystone nya itu udah diambil sama naki Karena ya Dia yang pertama menemukan village ini teman-teman Tuh Udah diambil waystone nya Nih disini Tuh Tapi gak apa-apa teman-teman Karena kalo misalnya kita mati Ya kita tinggal Spawn di tempat dia Kita lari kesini lagi Gitu Kalo gak Spawn di kasur Dan sayang banget Kemarin aku udah menemukan Village yang pertama Aku gak ngambil waystone nya Ya kan Karena aku gak tau Gimana mau ngambil waystone Klaim Chang aja gak ngerti Gitu Oke kita bakal tidur dulu Karena udah malem ya teman-teman Oke good morning Teman-teman Dan disini by the way Ada meteor gitu Ini meteornya tuh Kayak ada chest gitu teman-teman Cuman aku gak tau chestnya kemana ya Dia kayak ada chest hitam gitu Cuman gak dapet Hmm Ntar next time kita bakal Aku bakal nge-record Explore gini teman-teman Bersama kalian By the way Disini aku mau bikin sesuatu dulu Oke guys Jadi aku menemukan ini Di mesa Teman-teman Dan ya tadi aku masuk tuh Takut-takut gitu Terus aku minta Ditemenin sama Teguh Nih disini keren banget Sumpah dah Aku tuh pengen ngambil Bricknya Cuman Gak mungkin deh Jadi aku bakal Klaim Chang aja teman-teman ya Aku bakal nge-klaim Chang Disini Dan dibawahnya itu Lumayan keren Ada dungeon Dan aku gak mungkin sendiri Di dungeon Gitu Tuh Kita bakal ngintip dikit Jangan banyak-banyak Tuh Tuh Uh Buset ada Spawn juga tuh Dan ya Kita bakalan Naik aja teman-teman Serem banget Kalau gak salah Tadi aku dapet buku Disini itu Spawnnya ada 73 ya teman-teman ya 73 spawn Bener-bener Spawnernya tuh 73 Banyak banget Sumpah deh Dan oke Pokoknya Apa yang udah aku explore Tadi pagi Bakal aku tunjukin ke kalian Kalau kalian penasaran Apa yang udah aku explore Bersama Teguh Kalian langsung like teman-teman Like 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 Ini aku bakal ngasih cuplikan dikit Yang udah aku explore Bareng om Teguh Oke Sampai Nah Begitulah teman-teman Udah banyak banget Pokoknya yang di explore Jadi buat kalian Jangan lupa untuk like Kalau kalian penasaran Kalau misalnya kalian pengen Kita kesana Like sebanyak-banyaknya Sering teman-teman kalian Ajak teman-teman kalian Buat like juga Dan nontonin Fun Delicia Karena semakin jauh episode-nya Bakalan makin seru Jadi buat kalian Jangan sampai ketinggalan Nonton dari episode pertama Kedua Dan yang ketiga ini Oke teman-teman Dan aku kepikiran Buat live di Facebook Menurut kalian gimana Live loh Kita bakalan ngobrol Ngobrol secara langsung Ya teman-teman ya Dan mungkin Kalau misalnya aku mainin game lain Bakalan ada giveaway juga Jadi buat kalian Langsung aja ke Facebook.com Slash si Tevania Atau langsung aja Kalian klik link di deskripsi Pokoknya lengkap banget Di deskripsi Oke teman-teman Dan teman-teman mungkin Sini video kali ini Terima kasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa untuk like juga Teman-teman pokoknya Dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Gak ketinggalan Video Fun Delicia Oke Dan teman-teman Kalian boleh komen di bawah Kira-kira next video Kita mau kemana dulu nih Atau kita mau ngapain dulu Oke kalian boleh komen di bawah Karena bakal aku baca-bacain Dan aku bakal love-lovin Oke Dan sekian dulu Jangan lupa untuk like Dan subscribe Ubah tombol merah menjadi warna babu Aktifin juga loncengnya Terima kasih Thanks for watching And see ya Bye-bye Sempak ajaib Bye-bye Sub indo by broth3rmax